Presiden Jokowi resmi mengusulkan terkait kenaikan gaji aparatur sipil negara dan pensiunan yang akan berlaku pada tahun 2024 mendatang. Diketahui usulan itu disampaikan Jokowi dalam pidato pengantar RAPBN 2024 dan nota keuangan di gedung DPR-MPR pada Rabu 16 Agustus 2023. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan bahwa gaji ASN akan naik sebesar 8 persen, sementara untuk pensiunan sebesar 12 persen. Jokowi menyebut beberapa pertimbangan ia menaikkan gaji PNS dan uang pensiun pada tahun depan. Pertama, demi menjaga agar pelaksanaan transformasi reformasi birokrasi berjalan efektif. Kedua, mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Ketiga, meningkatkan produktivitas PNS. Pengumuman kenaikan gaji itu pun disamput riuh tepuk tangan oleh peserta rapat di gedung DPR-MPR tersebut. Untuk menjaga agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif, maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna. Perbaikan kesejahteraan, tunjangan, dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah TNI-Polri sebesar 8 persen. Dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Industri pertahanan keamanan juga terus didorong agar maju dan mandiri dengan dukungan ABBN. Antara lain, dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan alutsista secara bertahap dengan didukung industri pertahanan di dalam negeri untuk memenuhi kekuatan pokok minimum. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya muliakan, Pemerintah juga terus mendorong agar sinergi pusat dan daerah semakin baik. Untuk itu, kebijakan transfer ke daerah diarahkan semakin berkualitas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat melalui langkah-langkah sebagai berikut. Satu, harmonisasi belanja pusat dan daerah, terutama dalam upaya mendukung program prioritas nasional termasuk transformasi ekonomi. Dua, mempertajam pengelolaan dan penggunaan transfer ke daerah.